Kepolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran angkat bicara soal pemecatan AKBP Jerry Raymond Siagian dari anggota Polri. Setelah dipecat, AKBP Jerry mengajukan banding dan Polda Metro Jaya menyatakan siap memberi bantuan hukum jika diperlukan. Langkah ini rupanya memunculkan spekulasi bahwa Polda Metro Jaya dianggap melawan Mabes Polri. Irjen Fadil Imran mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya putusan kode etik dari Mabes Polri terkait pemecatan AKBP Jerry. Ia lantas menjelaskan bahwa Jerry juga berhak mengajukan banding atas putusan itu. Terkait bantuan hukum yang ditawarkan Polda Metro Jaya, Fadil mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Kepolri tentang kode etik profesi. Salah satu poin dalam aturan tersebut yakni setiap anggota berhak untuk didampingi, termasuk pendampingan hukum. Atas dasar itulah, Fadil menyimpulkan bahwa pihaknya tidak melawan putusan Mabes Polri. Dikutip dari wartakotalif.com, sebelumnya tawaran bantuan hukum untuk AKBP Jerry disampaikan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Indra Zulpan. Zulpan menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan dalam sidang etik Polri. Namun, Polda Metro Jaya siap memberi bantuan hukum kepada Jerry seandainya diputuhkan. Hal ini mengingat yang bersangkutan pernah berdinas di Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, AKBP Jerry diberi sanksi pemberhentian tidak dengan Hormat atau PTDH karena melanggar kode etik Polri. Jerry dinyatakan tidak profesional dalam menangani dua laporan polisi. Pertama, laporan terkait pelecehan seksual pada Putri Candrawati. Dan kedua, laporan terkait percobaan pembunuhan pada para dae. Jerry diduga memproses laporan pelecehan putri hingga statusnya naik ke penyidikan. Namun, pada akhirnya, laporan tersebut dihentikan penyidikannya oleh polisi karena tidak ditemukan unsur pidana. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn